Tak hanya di Bali saja, libur lebaran berbagai tempat wisata di Ibu Kota juga ramai. Mulai dari kawasan Silang Monas atau Monumen Nasional di Jakarta Pusat, Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan hingga Pantai Ancol di Jakarta Utara. Sejak Jumat pagi, kendaraan pengunjung Monumen Nasional sudah antri menuju tempat parkir. Masuk area Silang Monas memang gratis. Tapi untuk naik ke Tugu Monas hingga ke puncaknya ada tarif 15.000 rupiah untuk orang dewasa dan 8.000 rupiah untuk anak-anak. Dan transaksinya wajib menggunakan kartu uang elektronik Jakart. Bagi yang tak mau antri naik Tugu Monas, akhirnya bersantai di rumputan sambil bersuah foto bersama keluarga dan teman-teman. Dari pintu masuk saja, ini antren mobil dan motor sudah mengular untuk masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan sejak Jumat pagi. Saking ramainya pengunjung, arus selu lintas di sekitar Ragunan juga ikut tersendat. Untuk mengakomodasi loncakan wisatawan, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan telah menyiapkan area parkir tambahan. Diprediksi, kepadatan wisatawan masih akan terjadi hingga akhir pekan ini. Ribuan kendaraan antri masuk ke kawasan wisata Ancol Jakarta Utara. Kendaraan ini sudah antri sejak pagi hingga siang hari untuk berlibur di kawasan Ancol. Wisata pantai Ancol dan dunia fantasi masih menjadi andalan warga Jakarta untuk menghabiskan masa libur panjang lebaran. Diperkirakan hingga Senin pekan depan, kawasan Ancol masih diserbu pengunjung. Di masa libur lebaran, pantai Ancol buka dari pukul 5 pagi hingga 12 malam.